Asal Kulwakarta, Jawa Barat, sudah 11 tahun di Saudi Arabia Ya, ini di samping kiri saya ada suami Bututinur Hayati Yang sudah 11 tahun ditinggalkan oleh istrinya Pergi ke Saudi Dan waktu saya dulu menyebat bupati adalah Ranga Untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di Saudi Tetapi beliau berangkat tahun 2008 Sebelum warah 2002 Dan suaminya Bapak sudah menikah lagi Ya Pak Ya? Sudah berapa tahun Bapak kawin lagi? Sudah 8 tahun kawin lagi Kalau laki-laki memang ngekuatnya ditinggalkan istri Tinggalkan sebulan saja pusing kepalanya Emang laki-laki memang egois? Ya, harapannya tetap pulang Nanti kalau pulang status istrinya jadi gimana? Ya, nanti aja Jadi dua pemanjikan Tau Tuh kan dia pusing Jadi jangan dianggap bahwa nanti istrinya pulang langsung suaminya bahagia Jadi suaminya malah pusing Bapak pusingin, misal laki-laki balik pemanjikan balik Pusing itu kan kacau itu Saya mengusahain dia kembali Suaminya pusing misal laki-laki balik Tapi tetap ya, apapun ya, dasarnya apapun keadaannya harus pulang Daripada dia menderita di sana Hidupnya tidak menentu Dan ini nih yang selalu dari dulu dengan saya nanganin berbagai hal Pernah ngembalikan mayat Mayat, pernah ngembalikan suami istri ya Bu ya Yang orang jati luhur Yang jati luhur dan rata-rata bermula dari Facebook Nah terus kembalian ada yang sakit ya Dalam keren lukus Siapa yang orang Cijunti Ya dan kemudian Meninggali Ya banyak, ibu ini banyak membantu Dan langkah yang sekarang Gimana? Langkah yang sekarang Karena ada nomor kontak dengan Mekah ini Kami sudah kontak dengan Dan Nanti kami akan bekerjasama Akan suaminya Dan kita bisa ambil Jepangnya Supaya Ibu ini bisa diarif dari hati-hati Setelah itu Nanti kita proses lagi Untuk pengulangan Ya, ibu ini Posisinya sudah Belum diketahui ya Tetapi karena dia sudah bisa posting Kemudian bisa ngomong di Telepon Berarti posisinya ada Nanti tinggal KBRI melihat Melacak di mana dia posisinya Kemudian pengulangannya Ya kalau pemerintah ada anggaran Pake anggaran pemerintah Kalau tidak ada Kita tetap ulangin Apapun caranya Dan biasa kita menanganin Dengan dana-dana iuran Atau gotong royong Ya Pokoknya Bu Tuti Tenang saja Kita akan menjemputnya Yang penting Ibu sabar Dan pulang ke rumah Jangan bertengkar Sama suami Ya Tetap rukun Assalamualaikum warahmatullahi Talawabarakatuh Pemirsa dirumah Kumahadarama Ngwilujung Ngoyakil Untuk semuanya Jam segini aja Semoga sehat selalu Dimanapun saja berada Dan untuk Para buruh migran Indonesia Semangat terus ya Kalian lagi ngapain sih Udah pada makan belum Jadi Kali ini ya Jadi Beritanya Tadi udah kita lihat ya Pemirsa Tau gak Yang kemarin baru saja Yang saya beritakan itu Teh tuti Yang dari Purwakarta Yang 11 tahun Di Saudi Arabia Tidak bisa pulang Dan Alhamdulillah Sekarang Lagi diurus Pemulangannya Ke Indonesia Begitu mudah-mudahan Secepatnya ya Bisa pulang Dan dalam keadaan Sehat walafiat Jadi Insya Allah Kalau tidak ada halangan Apapun Jadi Pula bisa pulang ya Sebentar lagi Pemirsa Karena ini sudah ada Reaksi dari Mantan gubernur Purwakarta ya Pak Deddy Terima kasih ini Buat Pak Deddy Yang di Purwakarta Walaupun Sudah Tidak menjabat gubernur lagi Seperti Tapi tetap Sosialisasi Bersosialisasi Dan tetap Bisa Apa ya Aktif Membantu Masyarakat Ya Saya cungkan jempol Nah jadi Pemirsa Kenapa saya ketawa Ini jadi Sekarang yang bingungnya Itu begini Saya ada Ada lucu Juga ada bingung juga Gitu ke saya Karena apa Ternyata Jadi Teh tuti ini Selama Bekerja di Saudi Arabia Kan sudah 11 tahun Tidak bisa pulang Terus Tetapi Nah ini yang jadi Kendala nih Suaminya Di Indonesia Sudah menikah lagi Gitu Jadi Sudah dilihat kan Tadi videonya Jadi Suaminya ini Sekarang bingung Gitu Waktu Jadi sudah menikah 8 tahun yang lalu Berarti Teh tutinya Baru kerja Kurang lebih 3 tahunan Begitu ya Jadi suaminya Sudah nikah Lagi Seperti itu Dan Gak tahu Gimana ceritanya Pemirsa Nanti Kalau si Teh tutinya ini Pulang Ke rumah Terus suaminya Sudah nikah Lagi Gak tahu Itu terserah Kasus ini Menimpa Menimpa Kalian Ya Saya pengen ketawa Duh ampun Saya Bingung juga Kalau menimpa Saya sendiri Saya tidak bisa Jawab Dan Saya itu Harus seperti apa Begitu ya Mudah-mudahan Tidak menimpa Saya Jadi begini Gimana ya Pengurta Jadi Aduh Jadi Bingung Gitu Ya Saya kasih Pertanyaan Jadi Buat Kalian Kalau Kasus ini Menimpa Kalian Apa Yang akan Kalian Lakukan Kayaknya Ada orang Di belakang Ada suara Sedal Seruk 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 Begitu ya Pengurta Saya gak bisa Biarin aja Dia lewat dulu Karena Saya biar Leluasa Ngomongnya Oh Halo Ternyata Dia tidak Menyapa Saya Halo Halo Ininya Kasih Apa Namanya Tuh Nih Kalau Yang beruntung Baik Jadi Disini Si mbak-mbak Bisa Perawat Kung-kung Mbak-mbak Jalan-jalan Ketaman Pemirsa Nah Seperti itulah Contohnya Jadi Begini ya Tadi Ya Pokoknya Kalau kalian Mengalami Hal seperti ini Kerja di luar negeri Lama sekali Gak bisa pulang Indonesia Pas pulang-pulang Suami Sudah nikah lagi Apa Yang akan Kalian Lakukan Hal Apa Tindakan Apa Yang akan Kalian Lakukan Begitu ya Pemirsa Seperti itulah Mudah-mudahan Tidak ada Ulat Disini Atau Hilet Ya Pemirsa Mencek Bahasa Sunda Nama Karena Saya takut Sekali Dengan Ulat Ini Lagi Takut Keceplut Gitu ya Terus Disini Nempel Saya lari Kemana Ya Begitu Pemirsa Mujur Kalian Bagaimana Sekarang Saya jadi Ikut Bingung Dengan Konten Ini Jadi Si Suaminya Mbak Tuti Ini Di Indonesia Sekarang Lagi Bingung Ya Karena Istrinya Mau pulang Sedangkan Dia Sudah Nikah Lagi Ya Tapi Doa Saya Yang Terbaik Saja Mas Daripada Kita Pacaran Begitu Ya Kan Lebih Baik Nikah Gitu Ya Mungkin Seperti Itu Ya Gak Pemirsa Yang Pasti Saya Berdoa Aja Saya Gak Bisa Apa Ya Karena Ini Yang Mengalami Orang Lain Pemirsa Mudah-mudahan Tidak Kealami Sama Kita Ya Allah Ya Robi Jadi Kita Doakan Semoga Pas Si Teteknya Pulang Semoga Rukun Aja Jangan Dimarahin Si Bapaknya Ini Si Mas Semoga Rukun Semoga Damai Kalau Memang Mereka Mau Dimadu Dijadikan Istri Kedua Pemirsa Mudah-mudahan Mereka Damai Tentera Pulang Ke Indonesia Terus Bisa Berumah Tangga Rukun Seperti Itu Rukun Seuyunan Lah Begitu Ya Ya Pokoknya Doa Yang Terbaik Aja Dari Kita Semuanya Buat Teh Tuti Ya Tapi Kalau Kalian Menghadapi Masalah Ini Bagaimana Cara Menyelesaikan Ya Pemirsa Kalian Bagaimana Kalau Saya Mas Seperti Itu Doa Yang Terbaik Aja Saya Sendiri Juga Bingung Ini Harus Ngomong Apa Aduh Katanya Si Teteh Udah Mau Pulang Malah Suaminya Bingung Katanya Karena Sudah Nikah Lagi Seperti Itu Ya Yang Penting Nomor Satu Itu Tanggung Jawab Semoga Si Akangnya Ini Tanggung Jawab Juga Untuk Kedua Istrinya Semoga Si Teteknya Pulang Dari Saudi Arabia Juga Punya Usaha Dan Sukses Di Indonesia Bisa Buka Usaha Tidak Pergi Lagi Keluar Negeri Seperti Itu Amin Ya Allah Doakan Pemirsa Semoga Kita Yang Dan Semoga Kita Sukses Di Indonesia Ya Enggak Pemirsa Itu Adalah Harapan Kita Sekian Terima 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 Semangat Terus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Banyak Yang Nelihati Ternyata Disini Ada Mbah-mbah Yang Olahraga Ya Tuh Tau Enggak Yang Jaga Nenek Itu Pemirsa Atau Jaga Mbah-mbah Kakek Nenek Nah Jadi Kalau Baik Cuma Nenek Kakek Dibawa Ke Taman Olahraga Di Taman Si Mbahnya Bisa Sambil Lihat HP Pemirsa Nah Gini Bisa Sambil Lihat HP Nyantai Di Taman Ya Itu Adalah Nasib Nasib Baik Alhamdulillah Jadi Kalau Menurut Saya Nasib Baik Sesuai Dengan Sesuai Dengan Kelakuan Kita Pemirsa Kalau Kita Ini Orang Baik Terhadap Sama Baik Seperti Itu Tidak Pelit Suka Menolong Baik Terhadap Orang Tua Baik Terhadap Sama Insyaallah Kita Akan Mendapatkan Majikan Yang Baik Begitu Berarti Semua Itu Sesuai Kelakuan Kita Ini Ngomongnya Jadi Kemana Mana Sambil Melihat Pemandangan Yang Indah Di Sore Hari Sekian Terima Kasih Bye Yang Mau Jogging Yang Mau Liburan Hari Minggu Yang Belum Tau Taman Mefu Subhanallah Sekali Indah Sekali Disini Beberan Untuk Sahabat BMI Hongkong Disini Beberan Kalau Hari Minggu Redup Sekali Banyak Pepohonan Bisa Olahraga Ke Pasar Dekat Sambil Ngumpul Sama Teman Berbagi Cerita Seperti Itu Indah Memirsa Dekat 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 Terima kasih.